Pemirsa musisi Ariel Noah menerima vaksinasi COVID-19 tahap kedua di RSKIA Kota Bandung, Jawa Barat. Sempat terjadi ketegangan antara petugas keamanan dan wartawan yang akan meliput proses vaksinasi Ariel. Keributan terjadi karena wartawan tidak diperbolehkan masuk untuk mengambil gambar vaksinasi Ariel Noah di RSKIA Kota Bandung. Wartawan sempat melakukan protes dan akhirnya diizinkan masuk ke ruang vaksinasi. Proses penyuntikan Ariel Noah di tahap kedua berjalan lancar. Ariel mengaku tidak merasakan efek samping dan gangguan kesehatan setelah menjalani vaksinasi. Ia hanya mengalami pegal-pegal yang biasa terjadi usai disuntik. Ia mengajak seluruh generasi milenial turut serta menjalani vaksinasi COVID-19. Saya kira demam, saya kira demam. Pas bangun tidur hari ini belah, saya kira demam. Saya bangun langsung cek termometer, ternyata masih 36,3. Jadi cuma perasaan saja demam, tapi ternyata bukan. Ini temperaturnya tetap 36,3. Jadi sejauh ini cuma itu saja sih beda yang terasa selama 2 minggu kemarin. Kalau yang hari ini, ya belum tahu, sekarang kan 30.